Bismillahirrahmanirrahim Meneruskan kontruksi ayat ya Misalnya begini Anda jangan langsung menyalahkan Nabi Adam Saya ini sering kampanye untuk membela Nabi Adam Karena banyak Kiai yang cerita Nabi Adam itu salah melulu Nanti kan kita di surga kan gak perlu ngajukan kredit Gak perlu punya istri cantik yang minta ke mall Karena kelebihani bidadari itu cantik gak minta belanja Sudah gitu dimadu juga gak protes Tapi kalau di dunia itu sudah minta belanja dimadu Protes Jadi Tapi kenapa Nabi Adam maksudnya keluar dari surga dan kita menyalahkan Hanya demi kepentingan supaya tadi punya istri cantik Gak minta uang apa Belanja dan Boleh dipoligami mau Di konstruksi ayat itu tidak ditampakkan Tapi semua ahli tafsir tahu Misalnya Setan menipu Adam dan Hawa dengan corang Hurur itu nipu Jadi kalau ngaji nipu itu mulai dulu itu Ya gurunya setan itu Jadi Nabi Adam itu di surga dengan penuh limpaan anugerah Buah apa saja ada makanan apa saja ada Enggak membayar Tempat mewah lek juga gak bayar Kalau anda di hotel lek sedikit aja membayarnya minta ampun Akhirnya setan itu pura-pura nangis Nangis terseduh-seduh Akhirnya Nabi Adam menghampiri Kenapa kamu nangis Saya ini ibah sama kamu Kasian Nikmat semuanya begini nikmat Pada akhirnya anda ini mati Karena anda manusia Pasti mati Kasian sudah senikmat ini kemudian anda Mati Pura-pura nangis Sudah lama ya nangis Acting itu Akhirnya Nabi Adam tanya Lalu solusinya gimana Terus setan tinggal numpangi Kamu mau Kasih vitamin Makan Pohon khuldi Nanti kalau kamu makan itu Terus abadi Jadi Terus Setan Nabi Adam mulai ragu ya Tapi Allah melarang Melarang saya makan Pohon khuldi itu Sajar tul khuldi itu Kamu gak usah cari tafsirnya Itu anggur Apa ketela Apa juren Itu namanya orang kurang penggawaian Itu gak penting Ketika Allah gak menjelaskan detail itu Berarti detailnya itu gak penting Kamu sok penting Nyari itu apa Allah saja gak menjelaskan Kok kamu yang manusia Mau menjelaskan Akhirnya Nabi Adam tanya Apa betul Allah itu melarang saya Makan itu Terus Allah cerita Wako samabuma Inni lakuma Lamina nasifin Terus setan itu cerita Demi Allah saya tahu Info terbaru Bahwa sekarang gak apa-apa Jadi Hukum terbaru Singkat cerita Nabi Adam makan Ketika makan Berarti setan salah Karena menipu Nabi Adam Adam salah Karena makan Pohon kuldi tadi Apa yang terjadi Allah manggil Nabi Adam Adam kenapa Kamu makan itu Bukankah Pohon-pohon yang lain Buah-buah yang lain Itu cukup Kenapa kamu Makan yang salah Terus Nabi Adam ini Yang unik Yang kita harus Bila Nabi Adam Demi kehormatanmu Ya Allah ketika Engkau disebut oleh setan Saya gak pernah mengira Ada orang berani Mencatat nama engkau Kemudian dia bohong Ketika engkau disebut Ya Allah Saya gak pernah mengira Ada orang mencatat nama engkau Kemudian dia bohong Sehingga Allah itu Haru sama Nabi Adam Makanya Nabi Adam itu diusir Ini neruskan Ayat yang dibaca Mas-mas-mas tadi Diusir tapi disangkut Dan secara prosedur hukum Kamu harus saya usir Karena kamu melanggar Tapi tak sangoni Lucu kan Tak sangoni Kamu baca ini ya Jadi-jadi unik Makanya ayatnya Fatalak Ko adamu Merobbi Bukan kreasinya Nabi Adam Kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam Tapi hadiah sama Allah Ini Kamu secara Laturan tak usir Tapi tak sangoni Ini dibaca Tapi Nabi Iblis juga disangoni Karena memang dia Penipu betul Sudah gitu Aktin pura-pura nangis Pura-pura ini itu Jadi benar-benar Penipu ulung Makanya Sekarang pun Kalau penipu memang Harus soban Harus nangis Itu cara untuk Karena sanatnya Penipuan memang begitu Sanat awalnya Memang begitu Pura-pura nangis Terus pura-pura itu Jadi itu memang Cara paling efektif Untuk apa? Nipu Ada sanatnya Ada sanatnya Nah Lalu kenapa Ada hadis Mangkualala ilahilwa Daghualal Jannah Ini terakhir Terus nanti Mas-masyidi ngentikan Terus doai sekalian Perintah Sebulbet Bukan permintaan Perintah Perintah itu Bukan berarti Tidak sopan Memang Bahasa Indonesia itu Gitu Permohonan itu Mesti dihabaykan Kalau perintah itu Agak tegas Bukan masalah Jadi begini Saya ulang lagi Kontruksi ya Kontruksi ayat Fadallahumabihurur Kenapa Mangkualala ilahilwa Daghualal jannah Itu unik Kalau kita baca hadis Ada orang itu Pendosa Salahnya sudah Minta ampun Sama Allah Dipanggil Ini hadis Riwayat Mustad Ahmad Dan banyak Riwayat yang lain Dipanggil Fulan kamu kesini Kamu lihat itu apa Bok Kusti Berapa 99 Perbek itu Maddul Basar Sepanjang mata melihat Itu isinya Dokumen kesalahan dia Jadi tidak Kayak yang di pengadilan Itu hanya Berapa tumpuk Itu sepanjang Dia lihat Itu kesalahannya dia Sepanjang dia melihat Sudah itu jumlahnya 99 Dia putus asa Dia tidak akan masuk surga Kemudian sama Allah Sudah kamu tenang saja Diambilkan Bok kecil Kecil sekali Paling sak bok Jam tangan Kamu tidak akan terdolim Kenapa Ini kamu punya kebaikan Ini kecil sekali Ya apa efeknya Bukan tidak efek Kesalahan seperti itu Kemudian Bandingannya hanya kebaikan Sekecil itu Sudah kamu tenang saja Setelah ditimbang Bok 99 Yang jumlahnya Maddul Basur Kira-kira 3 kilo Sama Satu wadah Jam kecil Ternyata setelah ditimbang Itu menang Satu jam kecil Karena isinya La ilaha illallah Malekat itu Tidak berani Kamu berani Ada namaku Kemudian kamu abaikan Malekat yang nimbang Pak Warson Itu diprovokasi Sama malekat yang lain Kamu berani Tidak mempertimbangkan Kata Allah disitu Wah ya Tidak berani Dibandingkan asma Allah Tidak ada yang bisa Ngungguli Nah disini Terus para Torekot Para apa Konwiridan Allah Allah Tapi karena kita ini Sekarang sudah ada Ngaji malah tanya Gunanya apa sih Munu Allah Lo nyebut pengirahan Orang-orang gunanya Ini sedang nyebut Tuhannya Kamu tanya Gunanya Apa Kamu tak kasih uang saja Tidak pernah tanya Gunanya uang ini apa Pas di Jakwiridan Tanya Gunanya apa sih Oh dasar orang aneh Jadi Logis Nah Nabi Adem juga sama Ketika disebut Asma Allah Tidak mikir yang lain Apa setan itu penipu Apa tidak Sudah grogi Yang manggil Allah Langsung Nah makanya Saya mohon Kenapa Kita memahami Karena dengan itu Malekat tidak berani Macem-macem Jadi nanti Kalau Anda ketemu Malekat Tukang hisap Ayo silahkan Abikan nama Allah Kalau kamu berani Berarti tidak Malekatnya Allah Masa Namanya Allah Tidak dipertimu Bangkan Apalagi ini Asmanya Allah Makanya Nabi Ketika tanya Amal apa Amal apa Paling baik Rasulullah Gini Dan kamu mati Dan kamu hidup Kamu harus selalu ingat Allah Kalau saya menanya Kenapa Itu menjadi penting Karena tadi Malekat tidak akan Memperbandingkan Allah Dengan yang lainnya Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh